Ya, Bumirsa setelah berjuang memperebutkan tiket ke Olimpiade, tim TAS U23 akhirnya kembali ke tanah air. Ya, kedatangan tim TAS disambut supporter yang menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 7 pagi tadi. Setibanya di tanah air, skuad Garuda Buda disambut Kalungan Bunga. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang gagal mendapat tiket ke Olimpiade, namun berhasil mencetak sejarah sebagai tim debutan yang fenomenal di Piala Asia U23. Bumirsa sejumlah supporter juga menyambut kedatangan tim TAS U23 dan memberikan apresiasinya. Kelompok supporter yang datang mengapresiasi perjuangan Garuda Buda. Dari Bandara Pemirsa, tim TAS U23 langsung menuju ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rizky Rido dan kawan-kawan akan beristirahat sebelum kembali ke kotanya masing-masing. Sementara pada awal Juni nanti, tim TAS Senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Terdapat sejumlah pemain yang berasal dari tim TAS U23 yang kemungkinan akan kembali dipanggil. Saya akan menikmati lagi ya. 24 saya akan menikmati ya.